Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah yamma ba'du Apa kabar anak-anak ustad? Baiklah, saya harapkan semua antum dalam keadaan sehat Selalu dalam lindungan Allah SWT Dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita ini Baiklah anak-anak ustad Di sini ingin ustad ingatkan Sebelum kita melanjutkan pembelajaran Ya ustad harapkan Semua anak-anak ustad yang ada di kelas ini Ya maupun yang berada di rumah Bisa lebih serius dan semangat dalam belajar Tidak lupa ustad ingatkan Bahwa Kadang-kadang Ya materi-materi yang ustad sampaikan itu Antum kurang Memahami Karena mungkin Kurangnya serius antum dalam Belajar Ya jadi Tentunya anak-anak ustad Di kelas 9 ini Ya ustad harapkan Terutama di pelajaran prakarya Antum bisa Ya membuat Karya-karya Yang terbaik Ya bukan Hanya sekedar Asal jadi saja Baiklah anak-anak ustad Di sini Kita masukin Materi yang ke Tiga ya Di babu ketiga Yaitu Mengenai Budidaya Ikan konsumsi Ya tentunya Ini penting kita Pahami dulu Materi ini Sebelumnya Sebelum kita praktekan Ya Jadi Anak-anak ustad Memang pelajaran prakarya ini Ustaz sendiri pun Jika tidak Dipraktekan Maka Seperti Kurang Terasa Manfaatnya ya Kurang terasa Manfaatnya Kalau kita Memang materinya Budidaya Kecuali kita di SMA Anak-anak ustad SMA itu dia Kewirausahaan Mungkin kita Membuat sebuah usaha Ya Ya itu juga Lebih Condong Kita praktekan Biar lebih Menarik Baiklah Anak-anak ustad Sudah Sampadullah Sudah bisa Kita lanjutkan Ini Nah Lan Coba Jangan ada Perhatian yang lain Kegiatan yang lain Yang bisa Merusak Suasana Belajar kita Ya Jadi Itu yang Maksud ustad Tadi Biar kita tuh Bisa lebih Serius Dan fokus Karena Kalau antum Nanti Ada kegiatan Yang lebih Menarik Dari belajar ini Otomatis Santum Tidak Memperhatikan Apa yang ustad Sampaikan Baiklah Anak-anak ustad Kita Budidaya Budidaya Ikan konsumsi Tentunya Tentunya Pekan lalu Sudah ustad Jelaskan Sedikit-sedikit ya Tentang ikan konsumsi Bahwa ikan konsumsi ini Berdasarkan Tempat hidupnya Dia terbagi menjadi Tiga Ya Ya itu Ikan air Tawar Ya Itu ada jenisnya Ikan ikan Air Tawar Ikan Air Payau Ya itu dia Ikan air Payau Maksudnya Ya Ya Di luar Suaranya ada Di dalam juga ada Ya kan Itu aja Oke Baik anak-anak ustad Antum boleh Keluarkan buku dulu Ya Buku catatan Jadi anak-anak ustad Ini ada Tiga jenis Ikan ini Ya tentunya Kalau kita yang sudah Sering ya Sering Menemani Umi Antum Ke pasar Ya Tentunya Jenis-jenis Ikan ini Antum sudah Paham ya Sedikit banyak Antum sudah Memahaminya Ya Iya kan Coba ditanya Umi Antum Rajan Coba belikan Umi dulu Ikan lele Bisa salah gak itu Bisa gak nanti Tiba-tiba Sampai rumah Ternyata Ikan patin Yang dibawa Bisa ya Bisa Karena apa Karena Antum Gak tahu Misalnya Perbedaannya Tahu ya Sekelas rajan Masa gak tahu Ikan lele Ya kan Kalau si Margolang Siapa Gani Gani Astagfirullah Gani 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 Ya Misalnya Gani Antum disuruh beli Ikan Ikan gurami Sama ikan nila Beda gak itu kira-kira Mujahid Mujahid Oke Gak apa-apa lah Namanya juga Margolang Oke Perhatikan Jadi ikan ini Anak-anak Ustaz Dul 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 Harganya mahal Daripada yang murah Banyak Tapi tak enak Banyak orang Sama-sama Jual konsumsi ikan lele Ya kan Tapi kenapa Wah Disana itu beda Disana itu Kalau kita makan lele Bawa lumpur Misalnya Ya kan Disana Kalau misalnya Kita beli lele Lele Itu ada darah-darahnya Mesti Kan itu faktor Jadi kita bisa Dengan Pengetahuan Pengetahuan Misalnya Wah disana itu Ini lele Umurnya Tidak tua-tua kali Ya kan Iya lah Jadi dia lebih Nah jadi Itulah kita bisa Ya Anak-anak Ustaz Bisa Insya Allah Mendapatkan ilmu-ilmu Yang bermanfaat Dalam kehidupan kita Sehari-hari Apalagi ini Ilmu-ilmu praktis ini Ini sangat bermanfaat Ya Nah jadi Anak-anak Ustaz Kita masuk ke sini Kalau ikan Air tawar Ini habitatnya Dimana ini Sungai Danau Rawah Rawah ya Ya kalau kita Misalnya Di wadu juga Ya wadu tau ya Apa bedanya Biarkan aja Mudah-mudahan Allah beri hidayah Kita doakan Ya Karena kalau gak bisa Dibilangin Cuman doa aja Kekuatannya Sudah Coba perhatikan Anak-anak Ustaz Ya jadi Biarkan aja Kalau kita Kita lanjutkan ya Anak-anak Ustaz Jadi kalau misalnya ini Kan banyak Tempat-tempat yang Alternatif Tapi ini yang Alami ya Anak-anak Ustaz Misalnya Aquarium Ya itu juga Jangan kan air tawar Air asin pun bisa kita isi situ Jadi Kemudian air payau Air payau ini apa ini Muara Iya ya Pertemuan air laut Dengan air sungai Muara ya Uy pernah tuh Enak juga disitu ya Tinggal dikasih gula merah aja ya Masa serius Ustaz Dimana lah Antum pernah nyoba Di Aceh dan Di Oh iya ya Boleh juga ya Pesanlah segelas Ya jadi Kalau air laut Tentunya ya Di Laut ya Iya kan Ya jadi Ini Jenis Ikan ini Ya Jenis ikan ini Pastilah dia berbeda ya Karakternya Karena habitatnya berbeda Kalau dia tinggal Pernah Ya ikan pari itu termasuk Ikan air payau Ya ikan pari Jadi Ikan pari itu ada juga Ikan pari yang air asin ada Air laut Apa Sungai Ya air tawar lah Ya pokoknya payau itu Ya kan payau itu Kalau misalnya ada pertemuannya Dia mau menuju ke laut Ya jadi perbatasannya itu Termasuk jenis air payau Mungkin kalau sungainya itu Apapun nama sungainya Kalau dia menuju ke sana Ya yang di bagian itu Ya tetap air payau Semua air ke laut Semua air ke laut Iya Tapi kan gak semuanya Dari gunung sana Sampai ke laut Jadi airnya sama semua Gitu kan Enggak kan Berarti airnya Iya Iya Kita makan Ya kita Biasanya Ya walaupun banyak Ada juga ya sekarang Anak-anak ustaz Ikan-ikan hias ini Dijadikan ikan konsumsi Iya kan Dulu ikan lili itu Ya ikan konsumsi Tapi sekarang ada namanya Lili albino Iya kan Lili amazon Lili amazon Itu dia Dulunya Ikan arwana itu Adalah ikan konsumsi Iya Di daerah Kalimantan Di daerah Papua Mati Mati Segini ya Kalau ikan mati Kan Mesti boleh dimakan Kan Bangkai ikan Masih boleh kan Makan lah Sayang Kasihan Iya Memang ada ya Anak-anak ustaz Ini pengalaman ustaz juga Margolang Ganti Ya Ya kalau kita mau Biasanya gini Kita lebih suka tuh Mengkonsumsi Ikan Nahlan Jikri Kita lebih suka Mengkonsumsi ikan Yang kita beli Daripada yang kita pelihara sendiri Ada orang seperti itu ya kan Dia ternak lili Ah Kasian pun karena kita ngasih makan dia tiap hari Kasian kita ya kan Gak selera Sama kayak pelihara ayam misalnya Udah besar ayamnya Ah pengen makan ayam lah Potong Oh selera aja Berarti Memang selera makanan itu empaten Ya Hah Ya tapi macam-macam Itu kan kita ya Kalau orang terlalu perasaannya itu ya Tapi gak Itu gak Tapi selagi itu masih halal Boleh Ya kan Janganlah nanti antum Mengharamkan yang Halal Gak boleh ya Nah jadi itu Jadi ikan air tawar yang pertama Anak-anak start Kita masuk yang pertama ini Adalah jenis ikan Ikan air tawar Yang pertama adalah ikan Yang paling terkenal nih Mas Atau Atau Bahasa Bahasa latinnya Sirpinus carpio Ustaz kemarin Ustaz kemarin Belajar Di kelas 8 Ada tentang budidaya tanaman kan Pangan Ini kan Nama latinnya Oriza sativa Artinya apa Padi rupanya Ya padi Jadi seperti itu Ya jadi Ikan emas ini Ya Ikan emas ini Adalah ikan Gani 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 Ya Ikan ini adalah ikan konsumsi Yang sangat dikenal Hampir di seluruh Indonesia Jadi kalau di daerah Udah pulang orang ini Belum Jadi kalau di daerah SMA istirahat ya Di air kalau di daerah Sumatera ini Terkenal akan Masakan apa nih Ikan mas Arsi Arsi ya kan Itu masakan orang apa tuh Melayu Melayu apa mendeling Deling lah ya Ya nama ikan ini juga Di setiap daerah beda-beda Ya Daniel 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 sama si Daniel sama si Sapa dalul ini kok Sapa dul lah Apaan ya dul Agaknya udah cocok kali ini kayaknya Udah lengket kali kayaknya Usah lanjutkan ya Jadi nama ikan ini di setiap daerah beda-beda Siapa yang orang Sumatera Barat Apalah nama ikan mas ini Bahasa Sumatera Barat Ini Sumatera Barat KW Ini Apa Ikan apa namanya Ikan Ikan Di Sumatera Barat nama ikan ini namanya ikan ameh Iya bahasanya kan beda ameh Ameh Kemudian di daerah Jawa Tengah namanya ikan rayu Eh apaan Di daerah Jawa Tengah itu namanya ikan mas-masan Mas-masan Iya gak Atau Tumbru Tumbru Kalau Atun tahu tumbru Tumbru Ikan tumbru itu termasuk ikan Mas Oke Boleh Ciri-cirinya adalah Ciri-ciri ikan ini Ya Panjang Pipi Ya Jadi ciri-ciri badannya adalah Panjang pipi dan Luna Banyak nuri Jadi kalau misalnya ada satu contoh Bilang orang ini ikan mas Cocok gak ini? Kenapa gak cocok? Biar agak mantap Ya Karena tidak sesuai Dengan ciri-cirinya ya kan Nanti kalau ada soal Ini contoh Yang mana nih ikan mas? Ya kan Pasti ada jawaban ketiga Eh keempat Semua jawaban salah Ya kan Jadi dia agak memanjang ya Kurang lebih gini lah ya Kalau namanya memanjang Ya kan Manjang Ya kan Ya kan Ya kan Sawat terbang nih Ya kan Itu ikan bandeng presto Ya kan Dia biasanya disini ada Sirip-siripnya ini lagi Kayak pesawat ya Kurang lebih lah Kalau ini kan dia bulat ya Itu agak memanjang Sebenarnya ada gambarnya Tapi gak ada Ini kita gak bisa ditampilkan ya TV-nya masih di apa? Nah jadi Ikan ini Ya biasanya Pemijahan ikan mas itu Dengarkan Gani Pemijahan ikan mas itu Sepanjang tahun Jadi tidak tergantung musim Dengarkan Gani Kenapa yang duduk disitu Kalau cuma bergosip aja Oh iya Itu yang bikin gak denger Jadi Ikan ini sepanjang musim Nah jadi biasanya Makanan itu yang baik Untuk tubuh kita Kita makan waktu musimnya Paham? Misalnya lagi gak musim nih Ikan ini Atau ekspor dari tempat lain Biar bisa makan ikan ini Ya itu gak bagus Karena sama seperti buah-buahan Lagi musim durian Di tempat kita ya makan lah durian Lagi gak musim durian Jangan cari-cari durian Di tempat lain Belum tentu cocok Sama tubuh kita Ya Maksudnya sih Bukan gak boleh Boleh Tapi Tak baik Maksudnya gak sesuai dengan Kondisi Itu kan Namanya Ya gak apa-apa Kalau memang antum Memang Banyak uangnya Gak apa-apa ya kan Nanti uang Cuma 2 juta 2 jutanya Beli itu Piting satu Habis itu Gigit jari sebulan Mending tahan selera lah Makan itu kan Cuma enaknya di mana? Di lidah aja Sampai perut jadi sama juga Semuanya Ya pantung kutip lagi Wah ini tadi makan ini Ya jadi ini Ikan ini Pembesaran ikan emas Ya dilakukan saat benih Berukuran 5 cm Sampai 8 cm Jadi biasanya orang kan ada yang Budidaya itu dia beli anakannya aja Ya kan Pembesarannya aja Ya bibitnya Jadi kalau ikan emas ini Yang pas Ukuran 5 cm Sampai 8 cm Siapa yang suka ikan emas? Kalau usad Pribadi Kurang usad Karena Banyak itunya Durinya Nah itu tadi yang usad bilang kan Ada trauma-trauma gitu ya Jadi hal-hal seperti itulah yang bikin kita tuh Jadi gak Suka sama satu makanan Ada Ada orang yang memang gak suka Sama Banyak ya Orang gak suka ikan lili Ya kan Kenapa? Ikan lili ini Iya karena makanannya semua dimakan Gitu ya kan Makanya kita kalau mau aman Ya makan yang kita ternak sendiri Ya kan Pakan yang kita tahu apa Ya kan repot juga Ya Jadi yang berikutnya adalah Ikan nila Nah ini yang suka nih biasanya Ikan Ada goreng lembab Gak ada Goreng kering lah ya Digoreng kering masih ya Itu bikin lapar si Bikin lapar si Rajen Jadi ikan ini Ikan nila Merupakan salah satu jenis ikan tawar Yang banyak dibudayakan di Indonesia Ya kan Bahkan kita Kalau kita sering makan Seperti pecelili 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 Pasangannya itu ada nila Ya kan Ada Bebek Nila goreng Ya Jadi ini nila ini Nila goreng Jadi ada jenisnya nila merah Ya ada nila merah Ada nila merah Kemudian Sudah dengarkan Jadi nila ini Ya jadi ikan nila ini Anak-anak ustad Dia bisa hidup di air yang tenang Dan air yang deras Jadi dia mudah Beradaptasi Itu kan bukan Ikan Indonesia itu Ya Makanya antum Kalau mau makan itu Mahal kan Ya Ada ya Ya jadi ikan ini Anak-anak ustad Ya Makanannya ya Sama seperti Ikan-ikan emas itu Bisa dibuat Menggunakan makanan Pakan Buatan Baik Anak-anak ustad Dengarkan Nahlan Nanti ada dua contoh Jenis ikan yang sudah ustad sebutkan Insya Allah Pekan depan kita lanjutkan Tapi ingat Anak-anak ustad Ini Ustad berharap Antum memiliki pengetahuan Ya Membaca buku Mencari informasi Tentang Jenis-jenis ikan air tawar Dan bagaimana cara Membudidayakannya Insya Allah Kita akan praktekan Ya Insya Allah Kita akan praktekan Minggu depan Ustaz akan sampaikan Apa-apa saja Yang perlu kita persiapkan Baiklah Anak-anak ustad Mungkin ini saja Yang dapat Ustaz sampaikan Mudah-mudahan Apa yang Ustaz sampaikan Dapat menjadi ilmu Yang bermanfaat Dan menambah Wawasan antum Ustaz tutup Dengan subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu ala ila anta Astaghfirullah Wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh